Shalom saudaraku, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dan mengenakan dalam hidup kita masing-masing agar kita semakin bertumbuh dewasa dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Besar harapan kita memahami dengan baik pembelajaran ini dan memberkati kita semua. Pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Mari kita sama-sama sharing kebenaran firman Tuhan ini di kolom komentar. Tuhan Yesus mengasihi kita dan memberkati kita semua. Saudara-saudaraku sekalian, kita tahu banyak obat-obat yang mahal. Ada satu suntikan yang satu kali suntik itu hampir 40 juta rupiah. 40 juta rupiah. Dan ada yang lebih mahal dari itu. Dulu pada waktu covid varian delta, satu ampus bisa sampai 75 juta untuk digunakan satu kali suntik. Sebenarnya yang mahal bukan barangnya itu saudara. Banyak orang tidak tahu. Kalau ada obat, pil, suntikan, mahal. Sebenarnya yang mahal bukan benda material bahannya. Tetapi, bagaimana proses eksperimen, research, risetnya saudara. Untuk menemukan obat tersebut. Kalau di luar negeri biaya riset itu tinggi saudara. Biaya biaya untuk membuat penelitian itu mahal. Barangnya mungkin harganya hanya beberapa rupiah, beberapa puluh. Tidak sampai ratusan saudara. Mungkin hanya benda-benda, maksud saya, tanaman yang bisa dijumpai orang dimana saja. Bisa gratis, dipetik dimana saja. Tapi ketika Diekstrak, Diramu, Diracik Dengan unsur-unsur lain lalu menjadi obat Mahal, saudara. Saya baru mendengar Minggu ini Kalau di luar negeri, khususnya di London Di Oxford University Penyelidikan di laboratorium, saudara Untuk seekor tikus Harganya 3,5 ribu dolar Sekitar Maaf Bonsterling Bisa hampir 60 juta 60 sampai 70 juta rupiah Satu ekor tikus Untuk percobaan Guna menemukan Formula obat Formula-formula Yang digunakan untuk Baik Makanan maupun untuk obat-obatan, saudara Padahal Padahal untuk sebuah eksperimen Bisa dibutuhkan bukan satu tikus Bisa 10, 20 Jadi untuk tikusnya saja bisa Miliaran rupiah Ini belum Tenaganya, saudara Belum tenaganya, saudara Itulah sebabnya Kalau sudah ditemukan Satu formula Entah itu untuk makanan Atau obat Biasanya dihak patenkan Dihak patenkan Tidak boleh ada orang yang Membuat formula yang sama Lalu menjualnya Tidak boleh Kalau di luar negeri Hak cipta itu Sangat dihargai, saudara Ya Jadi kalau ada orang Mengadakan peniruan Atau plakiasi Tanpa izin itu Tinggi dendanya, saudara Nah Semua itu dikerjakan Di sebuah Tempat yang namanya Laboratorium Di laboratorium itulah Ditemukan berbagai formula Baik untuk makanan Atau obat-obatan Laboratorium Di laboratorium itulah Ditemukan hal-hal luar biasa Yang berguna untuk kehidupan Manusia Laboratorium Maka biasa di sekolah-sekolah Tertentu Laboratorium itu penting Kalau ada peninjauan Dari pemerintah Apakah sekolah itu Sekolah yang patut diakui Bisa menyelenggarakan pendidikan Maka salah satu yang Dinilai Diamati Diamati Dievaluasi Adalah Laboratorium Karena laboratorium inilah Tempat riset Ini salah satu Tridharma pendidikan Saudara Ya Tridharma pendidikan Ya, saudara Jadi laboratorium itu penting Riset itu harus ada Penelitian itu di perguruan tinggi harus ada Maka ada laboratorium Laboratorium untuk bidang-bidang tertentu khususnya Nah, saudaraku sekalian Kehidupan kita ini Kehidupan yang luar biasa Karena di dalam kehidupan ini Kita juga dapat menemukan hal-hal yang luar biasa Yang tidak ternilai Kita bisa menemukan formula-formula Untuk kehidupan kita Dan kehidupan orang lain Formula-formula yang memiliki Keterkaitan dengan nasib kekal Formula-formula yang memiliki dampak akibat Untuk kehidupan kekal kita Dan formula-formula itu harus ditemukan Tidak boleh Ada yang tidak menemukan Formula tersebut adalah hubungan dengan Tuhan Setiap orang Harus memiliki formula Yang tidak sama dengan orang lain Setiap orang memiliki formula Yang khusus Setiap orang memiliki karakteristik Sifat Yang khusus Yang tidak sama dengan orang lain Juga keadaan yang tidak sama Dengan orang lain Seribu manusia Seribu karakter Saudara Seribu sifat Seribu Kepribadian Atau Seribu personifikasi Seratus ribu orang Seratus ribu Sifat karakter Kepribadian Atau personifikasi Satu juta orang Satu juta sifat Sepuluh juta Sama Seratus juta Satu miliar manusia Satu miliar sifat Dan karakter khusus Dan karakter khusus Serta Keadaan yang Khusus juga Khusus Atau spesifik Jadi setiap orang Itu harus menemukan Formula nya sendiri Tidak ada yang sama Bapak ibu Bapak ibu Kalau kita lihat Orang punya Punya lima anak Ya Itu sifat Anak-anak itu Beda Hubungan Antara orang tua Dengan masing-masing Itu Juga khusus Saudara yang Menjadi orang tua Mengerti Maksud saya Kalau anaknya Sepuluh Dengan Sepuluh sifat Yang satu Yang satu Perempuan Lalu yang lain Laki Perempuan 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 Laki Laki Begitu ya Yang satu Sekolah Dimana Hobinya Apa Beda-beda Itu orang tua Dalam Mentret Atau Menghadapi Dalam Berhubungan Berinteraksi Dengan masing-masing Anak itu Berbeda Saudara Tidak ada yang sama Bagaimana Anak Memiliki Hubungan yang Baik dengan Orang tua Itu punya Formula Yang berbeda Formula Masing-masing Nah Kehidupan Di dunia ini Laboratorium Kita Laboratorium Kita Bukan ada Di ruangan Kerja Saja Ini Tidak Berdampak Banyak Saudara Yang Berdampak Yang Berakibat Besar Itu Kehidupan Kita Setiap Hari Saudara Nah Banyak Orang Kristen Yang Merasa Puas Sudah Ke Kerja Karena Dia Sudah Memiliki Hubungan Dengan Tuhan Dalam Kebaktian Ini Tidak Tepat Banyak Orang Salah Hubungan Yang Tepat Itu Dibangun Dalam Perjalanan Panjang Dan Biaya Besar Setiap Menit Jam Kita Itu Proses Untuk Menemukan Formula Gerija Memiliki Peran Besar Karena Di Gerija Saudara Mendapatkan Tuntunan Bimbingan Bagaimana Menjalani Hidup Makanya Pendetanya Harus Juga Telah Memiliki Laboratorium Atau Laboratoriumnya Tidak Boleh Dianggurkan Atau Tidak Dipakai Jangan Heran Kalau ada Pendeta Gelarnya Tinggi Tapi Tidak Mengubah Orang Lain Sebab Laboratoriumnya Hanya Perpustakaan Di Sekolah Tinggi Teologi Laboratoriumnya Hanya Di Bangku Kuliah Dan Dia Merasa Sudah Punya Formula Dan Saya Menyebutnya Sebagai Formula Fantasi Bisa Bisa Orang Orang Baik Dia Dampaknya Kecil Dampaknya Itu Sedikit Saudara Tadi pagi Doa pagi Ya Saya Pimpin Tentu Tidak Saya Persiapkan Kutbah Apa Apa Yang Tuhan Taruh Tadi Pagi Mengenai Rasa Orang Bisa Takut Tuhan Menghormati Tuhan Itu Bukan Sekedar Pikirannya Dipenuhi Dengan Pengetahuan Tentang Tuhan Pengetahuan Tentang Tuhan Penting Tetapi Harus Ada Perjumpaan Yang Menciptakan Atau Membangun Rasa Seseorang Bisa Membaca Buku Tentang Sosok Sosok Tertentu Biografinya Atau Kisah Mengenai Hidup Orang Tersebut Dan Bisa Diketahui Secara Lengkap Atau Penuh Tetapi Kalau Tidak Pernah Bertemu Kekagumannya Itu Hanya Fantasi Hormatnya Masih Fantasi Ya Tetapi Kalau Berjumpa Langsung Nah Itu Kekagumannya Baru Real Ya Jadi Kalau Kita Belajar Teologi Itu Sektor Fantasinya Dan Perjumpaan Dengan Tuhan Setiap Hari Itu Sektor Real Laboratorium Kita Itu Ada Di Dalam Kehidupan Ya Jadi Tiap Hari Seorang Pembicara Seorang Worship Leader Singer Juga Juga Pemain Musik Harus Mengalami Perjumpaan Dengan Tuhan Supaya Punya Rasa Rasa Disini Jadi Waktu Nyanyiku Menghormatimu Ku Mengasihimu Itu Dari Dari Rasa Saya Khawatir Sudara Tidak Menemukan Formula Yang Benar Karena Sudara Tidak Sungguh-sungguh Mencari Tuhan Setiap Hari Sudara Bisa Bisa Tidak Dikenal Tuhan Ini Menakutkan Dan Menggetarkan Bagi Saya Bagi Saudara Juga Mestinya Nyanyi Ku Mengasihimu Ku Menghormatimu Itu Dari Hati Karena Mengalami Tuhan Engkau Satu-satunya Harta Milikku Bagaimana Bisa Menjadikan Tuhan Itu Harta Tidak Bisa Fantasi Yang Bicara Ini Orang Kristen Dari Kecil Sejak Remaja Pemuda Sudah Aktif Di Pelayanan Studi Tiga Stratum Stratum Satu Dua Tiga Bergelar Doktor Mengerti Pengetahuan Tentang Tuhan Tapi Jujur Rasa Rasa Tidak Tidak Bisa Diperoleh Hanya Melalui Pendidikan Di sekolah Teologi Harus Pengalaman Kalau 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 saya Menemukan Formula Dalam Hidup Saya Maka Formula Yang Saya Peroleh Dalam Hubungan Dengan Tuhan Itu Yang Dapat Saya Bagikan Dan Pasti Bersentuhan Dengan Hidup Saudara Bersentuhan Pasti Ada yang Saudara Bisa Peroleh Sehingga Saudara Berkata Saya Diubahkan Saya Diubahkan Beda Saudara Orang Yang Berbicara Ada Di Kawasan Fantasi Saja Dan Orang Yang Berbicara Dalam Kawasan Real Sektor Real Dalam Hidup Itu Beda Apalagi Waktu Menyembah Wah Itu Tidak Bisa Ditipu Saudara Orang Yang Berhubungan Dengan Tuhan Dengan Tidak Itu Beda Orang Yang Berdoa Dan Mengucapkan Kalimat Doa Itu Beda Walaupun Sering Kedengarannya Sama Mengucapkan Mengucapkan Kalimat Doa Dengan Berdoa Itu Beda Orang Bisa Mengucapkan Kalimat Doa Tanpa Sikap Berdoa Orang Bisa Menyanyi Tapi Tidak Memuji Orang Bisa Mengucapkan Kalimat Penyembahan Tapi Tidak Menyembah Tidak Sanggup Dia Tidak Punya Rasa Seperti Lagu Yang Tadi Saya Nyanyikan Sepotong Ku Mengasihimu Ku Menghormatimu Engkau Satu-satunya Harta Milikku Berharga Di Hidupku Kau Yang Ku Rindukan Kau Yang Ku Nantikan Bila Ku Boleh Datang Memandang Wajahmu Tuhan Ku Mengasihimu Ku Mengasihimu Ku Menghormatimu Ku Menghormatimu Engkau Satu-satunya Harta Milikku Berharga Berharga Di Hidupku Kau Yang Ku Rindukan Kau Yang Ku Nantikan Berharga Bila Ku Boleh Datang Memandang Wajahmu Tuhan Kau Katakan Ku Mengasihimu Ku Mengasihimu Ku Menghormatimu Engkau Satu-satunya Harta 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 Milikku Berharga Harta Berharga dihidupku Kau Kau Ku Rindukan Kau Yang Ku Nantikan Berharga dihidupku Bila Ku Boleh Datang Memandang Wajahmu Tuhan Kalau kita membaca Pemasmur Lalu Kesaksian-kesaksian Rasul Paulus Yang kalau di Perjanjian baru Kita menemukan Rasa Rasa itu Formula yang mereka Peroleh Dari perjalanan Hidup Di laboratorium Kehidupan Ini Jadi formula Tersebut Adalah Rasa Rasa yang Kau miliki Itu akan Menjadi Sesuatu Yang Mengubah Membentuk Saudara Dan itu Juga pasti Berdampak Bagi orang Lain Jadi Saudara Bisa sering Mendengar Orang Berdoa Tanpa Rasa Ya Dulu Juga Saya Juga Tanpa Rasa Yang Berkualitas Seringkali Kalau kita Ini Orang Karismatik Orang Pentagosta Rasanya Juga dibuat Fantasi Emosinya Diledakkan Sesaat Bukan Lahir Dari Pengalaman Hidup Kalau Saudara Kita Belajar Untuk Membagi Milik Kita Bagi Bagi Orang Lain Kita Benar-benar Mengorbankan Hidup Kita Untuk Sesama Ketika Kita Berkata Kau Satu-satunya Harta Itu Kita Pasti Rasa Rasa Ya Nggak ada Orang Tahu Sudaraku Sekalian Ya Dan Nggak perlu Juga Kita Show Sering Kita Terguda Untuk Mau Menyaksikan Apa yang Kita Lakukan Supaya Kita Bisa Membela Diri Dan Tuhan Tidak Berkenan Ya Biar Orang Mau Bicara Apa Tentang Kita Yang Penting Kita Benar Di Adapan Tuhan Dan Menunggu Pengadilannya Ketika Kita Benar-benar Melayani Tuhan Dengan Sungguh Sungguh Ya Benar-benar Tidak Lagi Memiliki Kebahagiaan Dalam Dunia Hobi-hobi Kita Lepaskannya Waktu Kita Berkata Kau Yang Kurindukan Kau Yang Kunantikan Itu Hati Kita Rasa Dulu Saya Tidak Bisa Karena Masih Ada Banyak Hal Yang Saya Nikmati Dalam Hidup Saya Masih Mau Hidup Wajar Tetapi Tentu Sekarang Sudah Berumur Dan Lewat Perjalanan Waktu Tuhan Sudah Ajar Begitu Banyak Apa Yang Saya Temukan Dalam Formula Kehidupan Saya Saya Bisa Bagikan Saya Tahu Bahwa Orang Seperti Saya Ini Membahayakan Bagi Kuasa Kegelapan Membahayakan Sudah Kan Terpengaruhi Ke langit Baru Bumi Baru Maka Kuasa Kegelapan Harus Berusaha Merusak Saya Tapi Saya Sering Minta Perlindungan Tuhan Hanya Tuhan Yang Bisa Melindungi Karena Yang Kita Hadapi Itu Kuasa Kegelapan Tidak Main Mulai Hari Ini Aktifkan Laboratorium Hidupmu Keluar Dari Gereja Ini Renungkan Tuhan Bahwa Dia Hadir Dia Bersama Dengan Kita Dia Mendidik Kita Lewat Pengalaman Pengalaman Yang Kita Alami Yang Berlangsung Di Dalam Hidup Kita Tuhan Luar Biasa Memberikan Kita Pengalaman Pengalaman Untuk Memperkenalkan Dirinya Tuhan Memberikan Sepuluh Tulah Kepada Bangsa Israel Mesir Menjadi Laboratorium Bagi Bangsa Israel Dan Musa Tetapi Juga Laut Kolsom Menjadi Laboratorium Dan Disitu Mariam Harun Melihat Kemuliaan Allah Dengan Seluruh Bangsa Israel Lalu Seberang Laut Iberau Yang Telah Dibelah Atau Laut Kolsom Yang Sama Yang Dibelah Oleh Tuhan Itu Lewat Tongkat Musa Membuat Mereka Mengenal Tuhan Dan Mereka Menyanyi Jadi Kalau Alkitab Katakan Nyanyikan Lagu Baru Itu Bukan Hanya Kalimatnya Yang Baru Pengalaman Yang Baru Dengan Tuhan Dinyanyikan Pengalaman Baru Dengan Tuhan Dinyanyikan Maka Kalau Kita Melihat Sejarah Kebangunan Rohani Di Gerija Tuhan Setiap Setiap Kali Ada Kebangunan Rohani Ada Pembaharuan Selalu Disertai Lagu Baru Zaman Martin Luther Melahirkan Reformasi Ada Lagu Lagu Baru Lagu Lagu Rakyat Yang Diubah Laku Rohani Volksong John Weasley Charles Weasley Betul Lagu Baru Ngari Hobot Lagu Baru GSKI Harus Lagu Baru Jadi Kalau Saya Minta Agar Gerija-gerija Lokal Di Sekitar Dalam Payong Sinode GSKI Mianyikan Lagu Baru Karena Jiwanya Memang Jiwa Yang Baru Rehobot Dari Belasan Orang Sampai Hampir 20 Ribu Yang Kemudian Menjadi GSKI Itu Lahir Dari Satu Pengalaman Seorang Pelayan Tuhan Jadi Kalau Kemudian Ganti Baju Dari GBI Rehobot Atau Rehobot Ministry Menjadi GSKI Itu Yang Ganti Hanya Bajunya Badannya Tetap Sama Itu Lahir Dari Pergumulan Hamba Tuhan Yang Tidak Sempurna Tetapi Seiring Perjalanan Pendeta Ini Cuma Harus Ikut Termasuk Lagu Lagunya Lalu Kalau ada Orang Masuk Gereja GSKI Lalu Tidak Mau Menyanyikan Lagu Lagu Yang Ada Di GSKI Saya Tidak Mengerti Kenapa Ya Kalau Merasa Ini Salah Ya Sudah Kamu Jangan Ada Di GSKI Sederhana Kalau Kita Bukan Mau Berantem Sudara Jadi Kalau Ada Gereja Di GSKI Saya Menyanyikan Lagu Ini Lu Mau Apa Ya Saya Tidak Bisa Apa-apa Diam Aja Batin Lus Lus Dodo Apa Namanya Mengelus Dada Ada Lagu-lagu Lain Yang Bisa Dinyanyikan Setuju Bagus Juga Tapi Jangan Dominan Ya Sudara Seperti Lagu Tadi Itu Seperti Lagu Baru Baru Juga Yang Saya Tulis Supaya Kita Masuk Laboratorium Dunia Ini Bersama Tuhan Kita Harus Ada Di hadirat Tuhan Setiap Saat Bawalah Aku Bapak Ada Di hadirat Di hadirat Berjalan Bersama Dengan Bapak Setiap Waktu Dimanapun Ku Berada Ku Tetap Tinggal Di hadirat Di hadirat Mu Di hadirat Bapak Di hadirat Di hadirat Bapak Dalam Kekudusan Kemuliaan Berkenankanku Berkenankanku Bapak Berkenankanku Bapak Selalu di hadirat Setiap Di hadirat Waktu di hadirat Bapak Di hadirat Bapak Di hadirat Nyanyikan Di hadirat Bapak Dalam Kekudusan Kemuliaan 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 Berkenankanku Bapak Berkenankanku Bapak Bapak Selalu di hadirat Selalu di hadirat Setiap Waktu Ini pilihan Saudara ini pilihan Bagaimana memikirkan Tuhan Siang dan malam Dan melihat semua kejadian Sebagai proses Menemukan Formula Semasing-masing punya formula Hubungan yang Khusus Yang spesifik Dengan Tuhan Dan ini yang Akan membuat hidupmu berkualitas Di mata Tuhan Dan itu yang Membawa dampak Kekal Atau dampak Abadi Keadaan Pak Wimpi ya Pak Wimpi Ini bagian proses Dari Laboratorium Hidupmu Jadi bukan Kecelakaan Kalau Bapak tidak Begini saya gak yakin Bapak benar hidupnya Paham Bapak yang ketahudi Bapak sendiri Ya Paham maksud saya Paham Di langit baru Bumi baru gak ada Kursi roda Pak Itu di kekalah Jadi cuman sebentar Nah masalah Ya Tetap ada usaha Untuk sembuh bisa Jangan tenggelam dengan dunia Seperti banyak orang Saya bukan pendeta yang Pikirannya picik Hanya memikirkan kerja Nyanyi Kebaktian Anda keliru Saya juga Memikirkan Bagaimana punya kehidupan Kehidupan nafkah Supaya saya Jangan Memakai uang kerja Saya beli mobil Saya juga Berobat Tidak pakai uang Kolektor Tuhan Memberikan saya Banyak jalan Sudah Berobat Saya bisa bayar Orang kirim duit Duitnya saya kasih kerja Saya bilang Jangan saya Memanfaatkan Sakit saya Untuk mendapat Uang Itu hina Kalau orang tanya Pak Bagaimana baik-baik Berapa biaya Sudah cukup Tapi orang kasih Saya kasih kerja Tuhan Tahu Tentu saya tidak perlu cerita Kepada saudara Bagaimana Tuhan mencukupi saya Ya orang bisa tidak percaya Ya tidak apa-apa Nantikan aku menunggu pengadilan Paling gampang Orang lihat rekening saya Apakah ada uang kerja Masa rekening saya Itu paling gampang Tapi tidak perlu bela diri Tadi saya sudah Katakan Tidak perlu Kerja ini butuh Biaya besar sekali Saudara Tidak akan saya rong-rong Saudara harus membantu Untuk sewa gedung Dan lain-lain Saya pernah tanya Pak apa Saya ingat saya Pak Apa yang bisa saya bantu Atau berapa Sudah Sudah Jadi saudaraku sekalian Saya tahu hidup ini sulit Saudaraku Cari nafkah itu berat Saudara-saudara Harus kerja keras Bagaimana punya penghasilan Bagaimana punya Nafkah Tidak gampang Itu loh Kecuali memang hamba Tuhan Yang dipanggil Tuhan Khusus Harus full timer Kalau saya sebagai Gembala senior Agbeda Saya sudah lewati Perjalanan Hidup Yang pada akhirnya Percayalah Tidak ada Kebahagiaan Di dunia ini Tidak ada Tapi kita bisa Nikmati Apa yang ada Tapi bukan Puncak kebahagiaan Kita harus Menantikan Kebahagiaannya Di langit baru Bumi baru Maka saudara Diajak untuk Hidup benar Jangan Berbuat Dosa Sekecil Sehalus Apapun Dosa itu Ya Sekecil Atau sehalus Apapun Mungkin ada Tanya Bagaimana kami tahu Pak era suci atau tidak Waktu Membuktikan Waktu Membuktikan Saya juga Tidak berani Hidup dalam dosa Lalu khutbah Seperti ini Makanya Kita berdoa Setiap pagi Kita doa Puasa Untuk apa Supaya kita Terhindar Dari kesalahan Dan dosa Jangan ada Nafsu-nafsu Rendah Di dalam diri kita Yang masih Kita hidupi Atau Jangan ada Kodrat dosa Di dalam diri kita Yang masih Kita nikmati Saudaraku Satu kalimat Yang saudara bawa pulang Saya mau ucapkan Pikirkan Karena ini akan menjadi bahan khutbah saya Pikirkan Saya mau ucapkan Dengar ini Pikirkan Kalau saudara nanti meninggal dunia Atau di ujung maut Apa yang paling anda sesalkan Ketika saudara mau meninggal dunia Apa yang paling saudara sesalkan waktu itu Apakah masih ada Yang saudara sesalkan Apakah masih ada yang saudara sesalkan Ada yang saudara belum penuhi Itu berarti formula hidup Yang saudara peroleh Belum cukup Saya takut saudaraku Apapun kesulitanmu Hari ini tidak Aduh bukan masalah besar Tapi kalau sampai hubunganmu dengan Tuhan tidak harmoni Karena formula yang anda miliki Miskin Minus Aduh bahaya Oleh sebab itu usahakan untuk hadir terus di kebaktian Ya Di acara-acara kebaktian seperti ini Ya Tetaplah hadir saudara-saudaraku Yang ter keluarkan Bersai . Terima kasih.